Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan Injil Channel pada video kali ini kita akan membahas kembali teman-teman berita hangat teraktual dan sedang menjadi perbincangan publik kali ini yang akan kita bahas mengenai berita bahwa Pak Gadot Nurmantio akan menerima penghargaan bintang Mahaputra dari pemerintah ini menarik teman-teman karena kalau kita lihat sebelumnya juga ada nama Fadlison dan Fahri Hamjah juga menerima bintang Mahaputra Nararya dari pemerintah yang diberikan oleh Presiden Jokowi dan kali ini yang akan diberikan adalah Pak Gadot Nurmantio akan diberikan bintang Mahaputra berita ini sebenarnya kita ambil dari pernyataan yang disampaikan oleh Menko Polhuka Pak Mahfud MD bahwa Pak Gadot Nurmantio akan menerima bintang Mahaputra yang akan diberikan oleh Presiden Jokowi antara tanggal 10 atau tanggal 11 November 2020 menarik teman-teman karena kalau kita lihat siapa sih Pak Gadot Nurmantio beliau saat ini menjadi presidium dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dimana beritanya mulai dibicarakan banyak orang terkait kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan di dalamnya ada Pak Adin Samsudin ada Pak Gadot Nurmantio nah Pak Gadot Nurmantio inilah yang menjadi ikon teman-teman di kami ini karena beberapa kali Pak Gadot itu meresmikan beberapa tempat yang mendeklarasikan dari kami Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia dan tentunya banyak pihak yang mengatakan bahwa kami ini adalah berseberangan dengan pemerintah kami mengkritik kebijakan pemerintah nah kali ini justru Pak Gadot Nurmantio akan menerima bintang Mahaputra dan memang teman-teman bahwa pemberian bintang Mahaputra dari pemerintah kepada seorang itu adalah merupakan hak misalkan Pak Gadot Nurmantio menerima bintang Mahaputra itu adalah hak dari Pak Gadot Nurmantio karena beliau telah memimpin TNI dengan pangkat yang cukup tinggi yaitu Panglima TNI maka mantan Panglima TNI ini berhak juga untuk mendapatkan bintang Mahaputra nah masalahnya adalah banyak pihak yang menilai bahwa Pak Gadot ini kritis kepada pemerintah banyak kritikan, banyak masukan yang dialamatkan kepada pemerintah ini menurut saya adalah Pak Gadot sudah melakukan oposisi terhadap pemerintah ini menurut pendapat saya nah ketika orang beroposisi kemudian diberikan bintang Mahaputra oleh pemerintah bagaimana dengan sikap kritis Pak Gadot Nurmantio nantinya apakah setelah diberikan bintang Mahaputra ini sikapnya lunak kemudian mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah atau seperti apa karena ini bisa menjadi pisau bermata dua jadi bisa ke atas tajam bisa ke bawah tajam atau sama sekali menjadi tidak tajam ini yang menjadi perhatian publik kalau Pak Gadot Nurmantio ini menerima bintang Mahaputra dari Presiden Jokowi nah teman-teman ini ada berita yang cukup menarik teman-teman saya baca dari sindunews.com gelar bintang Mahaputra bisa jadi pisau bermata dua kadot disarankan tiru duo F kalau kita lihat teman-teman bahwa bintang Mahaputra Nararia kemarin diberikan kepada duo F yaitu Fahri Hamzah dan Fadlison dan ini beritanya bahwa Pak Gadot itu diminta untuk seperti duo F itu yang telah menerima bintang Mahaputra Nararia dari pemerintah kita baca teman-teman beritanya kiprah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gadot Nurmantio terus menawai sorotan publik setelah ramai dengan statementnya tentang isu kebangkitan PKI biria yang saat ini aktif dan dapat dikatakan sebagai pentolan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami kembali menjadi perbincangan publik nah benar teman-teman apa yang ada di berita ini bahwa sebelumnya Pak Gadot ketika waktu itu menjadi Panglima TNI meminta kepada anak buahnya untuk menonton film G30 SPKI karena Pak Gadot melihat bahwa ini penting untuk dilihat karena biar masyarakat, biar rakyat, biar generasi penerus ini mengkaca terhadap sejarah kelam masa lalu jangan sampai ada pemberontakan yang serupa yaitu pemberontakan G30 SPKI jadi untuk mengingat kembali sejarah masa lalu itu kemarin yang diperintahkan Pak Gadot ketika menjadi Panglima TNI supaya menonton film G30 SPKI itu pun juga menjadi perbincangan publik di masyarakat kenapa harus menonton film G30 SPKI kemudian teman-teman tapi kali ini bukan sikap kritisnya kepada pemerintahan Jokowi melainkan justru rencana Presiden Jokowi yang akan memberikan gelar bintang maha putra kepada Gadot pada 10 atau 11 November mendatang pemberian gelar ini dianggap hak yang harus diterima Gadot sebagai mantan Panglima TNI yang lain juga menerimanya jadi ini merupakan hak dari Pak Gadot Normantio untuk menerima bintang maha putra karena memang beliau mantan Panglima TNI yang tentunya berjasa bagi perkembangan ketentaraan yang ada di Indonesia kemudian teman-teman menanggapi wacana pemberian gelar ini Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis Sudra Fadli Harahap mengumpamakan bak pisau bermata dua baik untuk Gadot maupun pemerintah bisa tumpul untuk Gadot dan tajam bagi pemerintah begitu juga sebaliknya ujar Fadli saat dihubungi Sido News Rabu 4 November 2020 jadi seperti pisau bermata dua teman-teman bisa tajam ke atas, bisa tajam ke bawah atau bisa sebaliknya bisa tumpul ke atas mempun tumpul ke bawah ini umpama yang cukup menarik dari Sudra teman-teman artinya menurut Fadli Gadot yang selama ini dikenal kritis kepada pemerintahan Jokowi telah diuji daya kritisnya apakah masih tetap sama atau justru mengendor jadi ini menjadi ujian juga bagi Pak Gadot apabila beliau telah menerima bintang maha putra dari Presiden Jokowi apakah setelah itu Pak Gadot akan menjadi kritis atau tidak menjadi kritis kepada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi sebaliknya bagi pemerintah pemberian gelar kepada tokoh yang bersebarangan secara politik juga akan memberikan dampak negatif terhadap perkembangan demokrasi jadi kalau nanti diberikan bintang maha putra ternyata Pak Gadot non manjo ini tidak kritis maka ini akan berpengaruh juga berarti pemberian dari pemerintah tadi bintang maha putra kepada Pak Gadot non manjo tetapi jika pemberian bintang maha putra diberikan Pak Gadot tetapi Pak Gadot seperti biasa kritis kepada pemerintah berarti Pak Gadot ini lulus uji jadi tidak karena bintang maha putra kemudian beliau tidak kritis kepada pemerintah tetapi ini memang ujian bagi Pak Gadot apa yang akan terjadi setelah beliau menerima bintang maha putra dari pemerintah kemudian teman-teman alumni UIN Jakarta itu mengaku khawatir daya kritis dari tokoh publik akan mengendur karena yang bersangkutan menyandang gelar menyandang sebuah gelar dari pemerintah tapi harus diapresiasi sikap kenegarawan Pak Jokowi dia akan tercatat dalam sejarah sebagai presiden yang tidak sensitif terhadap perbedaan politik termasuk kepada lawan-lawan politiknya kemudian untuk itu Fadli menyarankan setelah menerima gelar tersebut Gadot harus tetap konsisten di garis perjuangan untuk mengkritis kebijakan dari pemerintah jadi setelah menerima bintang maha putra ini sebaiknya tetap konsisten jadi tetap konsisten tetap istiqomah mengkritik kebijakan pemerintah ini menurut Pak Fadli teman-teman Fadli pun mengingatkan pemberian gelar yang sama diterima mantan pimpinan DPR yaitu Fahri Amsah dan Fadli Zon keduanya tetap kritis meski diganjar gelar bintang maha putra dari Presiden Jokowi jadi menurut Fadli setelah menerima bintang maha putra baik Fadli Zon maupun Fahri Amsah tetap kritis kepada pemerintah tetapi menurut pendapat saya teman-teman setelah menerima bintang maha putra nararia baik Fadli Zon maupun Fahri Amsah ini satu sisi kritis tetapi sisi lain mereka sebenarnya masuk dalam koalisinya pemerintah karena Gerindra dimana Fadli Zon ini politisi dari Gerindra ini partainya ikut mendukung pemerintahan Jokowi karena ketumnya Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan jadi masuk dalam gerbong koalisi pemerintah demikian juga dengan Fahri Amsah partai gelora yang saat ini di Pilkada 2020 mendukung Bobi Nasution menantu Presiden Jokowi untuk maju di Pilkada Medan sementara partai gelora atau Fahri Amsah juga mendukung Gibran Rakabumingraka sebagai calon wali kota di Solo jadi satu sisi mengkritis sisi lain ternyata mereka juga masuk dalam bagian koalisi pemerintahan Jokowi sampai saat ini kita juga sering lihat tuh duo F Senayan merujuk Fahri dan Fadli masih membabi buta kritisi kebijakan pemerintah dia Fadli Zon seperti pura-pura lupa kalau partainya sekarang sudah di gerbong pemerintah pungkas dia nah itu teman-teman berita yang cukup menarik terkait Pak Gadot Normantio ini yang rencananya akan menerima bintang maha putra dari pemerintah antara tanggal 10 atau tanggal 11 November 2020 apakah setelah menerima bintang maha putra dari pemerintah Pak Gadot Normantio akan sepedul artinya kritis kepada pemerintah memberikan solusi memberikan saran mengkritik kebijakan pemerintah atau Pak Gadot Normantio akan berubah haluan mendukung kebijakan dari pemerintah apakah yang akan terjadi setelah menerima bintang maha putra ini yang kita tunggu teman-teman sikap dari Pak Gadot Normantio nanti apakah tetap konsisten di kami koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau seperti apa nah teman-teman bagaimana menurut pendapat teman-teman terkait rencana pemberian bintang maha putra kepada Pak Gadot Normantio saya akan tulis di kolom komentar pendapat teman-teman karena pendapat dari kawan-kawan akan membantu mencerahkan sebagian yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax